Bupati Indra Gerihlir Haji Muhammad Wardan yang diwakili oleh asisten dua Bupati Bidang Ekonomi Haji Mukhtarte mengikuti rapat koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia kegiatan diselenggarakan secara langsung di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat dan diikuti secara virtual dari ruang videokonferensi Ebilik Dinas Kominfovers Kabupaten Indra Gerihlir pada Rabu 25 Januari 2023. Rapat koordinasi tersebut digelar dalam rangka penandatanganan kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dengan aparat penegak hukum terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Rapat virtual tersebut juga turut diikuti oleh pimpinan daerah, pimpinan kepolisian, kejaksaan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia dan dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnaviat didampingi Jaksa Agung Burhanuddin dan Kabare Skrim Polri Agus Ardianto yang mewakili Kapolri. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut rapat Forkopimda di Sentul Bogor beberapa waktu yang lalu yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh Forkopimda seluruh Indonesia. Dirinya juga mengungkapkan dana APBN dan APBD menjadi tulang punggung pembangunan dan persiapan penanganan menghadapi resesi global. Ia berharap dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sementara Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanda tanganan nota kesepakatan diharapkan menjadi pedoman dalam upaya pengawasan sehingga percepatan pembangunan nasional serta pemulihan ekonomi di masa pandemi dan penanganan terhadap ancaman resesi global dapat tercapai. Di samping itu Ijen Kemendagri menyampaikan ada empat kegiatan utama yakni penanda tanganan nota kesepahaman launching aplikasi lapor aktif penanda tanganan perjanjian kerjasama terkait pengawasan bantuan operasional sekolah dan pengawasan dana alokasi khusus bidang kesehatan dan juga akan dilaksanakan diskusi panel. Diskusi panel yang pertama yakni pengawasan pengelolaan APBD dengan narasumber Ijen Kementerian Keuangan Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan Inspektur Utama BKKBN dan Dirjen Keuangan Daerah. Sedangkan diskusi panel yang kedua berkaitan dengan pengawasan pelayanan publik Keuangan Desa BUMD serta koordinasi APIP dan APH dengan narasumber Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktur Tipikor Baris Krimpolri Koordinator Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nadia Anggraini, Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi Kepala 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 Kep